hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama aku Lanadur di channel aku Lanadur dan di video kali ini aku bakalan share ke kalian kegiatan aku di hari kedua ketika aku liburan di Batu Malang mohon maaf banget aku bikin opening sama closingnya terpisah karena sudah capek ya kemarin dan juga besoknya setelah pulang dari Malang itu aku harus langsung kuliah padahal nyampe rumah itu udah malem banget sekitar jam 10 terus aku nyelesaikan tugas yang delay dua hari gara-gara aku ke Malang itu kemudian besoknya kuliah dan harus presentasi di depan kelas gitu jadi itu bener-bener hektik banget dan malam Senennya itu karena aku pulang dari Malang itu hari Minggu ya malam Senen aku tidurnya itu jam 3 pagi kalau nggak salah dan setengah lima atau jam lima gitu aku bangun kemudian aku prepare untuk ke kuliah itu dan hari kedua itu hari Minggu setelah kemarinnya dari Jatim Park 3 udah upload video tour hotel tour gimana kamar hotel yang aku tematin kalau kalian belum nonton video yang itu kalian bisa lihat linknya di description box di bawah aku bakalan cantumin disitu nanti kemudian di hari besoknya di hari Minggunya itu kegiatannya itu kita jalan-jalan ke agrowisata disana kita metik Apple seperti apa kegiatannya seseru apa kegiatan aku di agrowisata itu langsung aja ikutin videonya welcome to agrowisata kostumnya merah-merah merah-merah ini kita udah masuk dikasih kayak gelangan tiket gitu kita mulai masuk ke aku enggak tahu jadi nanti kemana saatnya diarahkan sama guide-nya perlombongan gitu oke ada waterbunnya itu aku yang di belakang jadi kita diajak keliling-keliling mengelilingi kebun kayak kebun-kebun apel dan kebun-kebun yang lainnya itu ada kebun jambu dan kita bakalan mau masuk ke kebun apel kita mau petik apel mari kita hunting ngomong apel 70 jumper giveaway focusnya gitu bener-bener di pabun sudah disedia değiş Haus ur Bunny www.pamu happy centro-king Hai di sini ya di saya mau beli buahnya terhadapnya tempat sendiri woi ah viss kamu tapi ous 6 berapa belum metik udah makan nah ini kita lagi mau metik-metik apa langsung dari pohonnya ntar setelah dari sini tuh bisa ditimbang gitu dapet berapa kilo per kilonya itu 10.000 ada banyak yang busuk-busuk hitam-hitam kayak gini jadi kita milihin wadah mantul 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 mantap betul oke kita balik makan siap oke itu tadi video aku jalan-jalan di agro-wisata aku sumah ya sebenarnya masih banyak banget yang belum aku share di video itu mohon maaf banget kalau videonya itu terlalu singkat banget karena emang waktu itu tuh karena aku sama bapak ya jadi aku gak bisa terlalu eksplorment dalam karena mungkin memang bapak udah capek jadi ya udahlah aku gak jalan-jalan ke lain tempat selain petik apel itu tapi sebenarnya disana itu banyak banget kok spotnya kayak ada spot-spot foto kayak di Belanda gitu ada rumah-rumah terus ada ginger anginnya juga setelah kita petik apel gitu waktu kita mau balik ke tempat awal kita kan naik kayak mobil gitu ya mobil yang gak ada pintunya gitu itu tuh kita dianterin kembali ke tempat awal nah ketika kita melewati atau kita naik mobil itu tuh kita melewatin kayak gedung-gedung besar gitu nah itu tuh adalah pabrik dari minuman sari apel yang diproduksi sama kusuma agro-wisata disana nah kemudian setelah kita turun di tempat turun itu di sebelah kirinya itu ada banyak kayak food court tempat-tempat makan gitu terus ada juga spot-spot foto ada taman kelincinya juga terus ada kayak playground untuk anak-anak terus juga ada apa namanya kayak kolam renang terus ada prosoternya gitu kayak waterboom, mini waterboom gitu lah cuma menurut aku, mini waterboomnya itu terlalu kecil dan sempit jadi waktu di video aku tadi waktu berangkatnya kan udah aku perlihatkan sedikit ya itu agak sempit gitu tempatnya gak leluasa dan waktu itu tuh juga banyak banget anak-anak yang renang disitu jadi kayak space-nya itu terbatas banget gitu jadi kayak gak terlalu bebas gitu renangnya kemudian sebenernya luas sih kalau di kusumanya agro-wisata saya sendiri itu selain peti kapel juga disana juga ada kebun apa namanya kebun jambu kemudian ada kebun buah naga juga tapi kata mas-masnya itu yang nantrin kita kemarin itu kebun buah naganya itu kan ada tiga macam ada tiga varian ada yang isinya itu daging buah naganya itu yang warna merah ada yang warna putih dan juga ada yang warnanya kuning tapi yang sementara itu bisa dipanen untuk sementara untuk dibuat jari jadi apa untuk diproduksi itu yang merah karena yang kuning sama yang putih itu masih baru jadi belum bisa belum berbuah gitu belum berbuah dan juga belum bisa dipanen ya tentu aja mungkin itu aja video aku untuk minggu ini mohon maaf minggu ini tuh sorry mohon maaf kali ini videonya singkat banget mungkin jangan lupa di like dan di komen dan juga di subscribe channel aku lanadur kalau udah subscribe jangan lupa loncengnya dibunyiin loncengnya ada di sampingnya tebal subscribe itu tuh itu dibunyiin supaya kalian dapat notifikasi setiap kali aku upload video baru oke oke see you on the next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah